Intro Akibat musim kemarau panjang, warga di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mempergunakan satu sumur yang digunakan untuk ratusan kepala keluarga memperoleh air bersih untuk minum, mencuci, dan mandi setiap harinya. Sekitar 150 kakak di Kabupaten Majalengka, Blok Duku Hurib, dan Gunung Haur Pelurahan Cicuruk Majalengka Kota selama 5 bulan lamanya mengalami krisis air bersih. Pemukiman yang berlokasi di dataran tinggi Majalengka Kota ini harus meminum air yang bersumber dari mata air Hulu Dayu untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci. Mata air sumur Hulu Dayu yang debit airnya kian menurun tiap harinya dipergunakan kurang lebih sekitar 350-an warga 2 blok. Setiap pagi dan sore, warga dengan membawa jirigen berkapasitas 5 liter hingga 25 liter dengan cara dipikul atau mempergunakan kendaraan roda 2 dari rumah masing-masing yang berjarak tempuh setengah kilometer dari blok Duku Hurib dan 1 kilometer dari blok Gunung Haur. Meski telah menerima bantuan 2 tangki air bersih dari badan penanggulangan bencana daerah, namun kondisi ini hanya bisa diikmati warga dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari saja. Wah susah Pak ini, susah air gitu Pak. Susah air, cuma kayaknya dia baik. Ke sumur ini Pak, ini diperkirakan sudah berapa lama Pak warga di sini Pak? Ya, harus ngambil air ke sini Pak. Ya, harus ngambil air ke sini, sudah berapa lama Pak? Ya, harus sebarang bulan, 4 bulan. Warga di sumur air ini bagaimana Pak? Dipergunakan apa saja Pak? Ya, untuk minum, mandi, ya nyeshe, ya untuk keperluan sehari-hari. Ibu tiap hari ngambil air ke sini? Tiap hari. Untuk apa aja bu air di sini? Untuk minum, untuk masak. Airnya berkurang sekarang? Ya, iya. Warga terpaksa menggunakan air, nggak ada lagi semua di sini? Nggak. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV, Salam Triberata.